Kau, kakau, masuk gimana? Pengakuan Rizky Bilar soal orang ketiga, ini nasib Lesti Kejora. Rizky Bilar dan Lesti Kejora semakin menunjukkan kedekatannya di depan publik. Namun, aktor 26 tahun itu dikatakan memiliki orang ketiga. Mendengar hal ini, Rizky pun memberikan klarifikasi soal sosok wanita yang mengganggu hubungannya dengan Lesti. Tak hanya itu, Rizky juga membahas soal hubungan dengan Lesti di masa depan. Usut punya usut, Lesti ternyata belum siap untuk diajak menikah. Yuk simak artikelnya, Rizky Bilar geram ketika ia disebut memiliki orang ketiga. Diketahui bahwa awal bulan Agustus lalu, Denny Darko melamar kisah asmara Rizky dan Lesti Kejora menggunakan kartu tarot. Denny menyebut bahwa ada wanita lain yang disembunyikan oleh bintang sinetron cinta karena cinta itu. Tak terima, Rizky mengatakan sangat kesal terhadap ramalan yang sop tahu. Tapi gue yang agak kesel tuh kadang ada ramalan-ramalan. Yang sop tahu, yang bilang gue ada orang ketiga lah apalah. Sop tahu banget, lo tahu sama gue enggak. Emangnya lo tahu pernah ngobrol sama gue. Curhat hati sama gue. Terus lu cek HP gue baru lu bisa. Ngeramal, kata Rizky dilansir intik seleb dari kanal Youtube Afdal Yusman yang diunggah pada Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Terlepas dari hal itu, Rizky mengatakan bahwa dia aneh ketika orang-orang menyebut dirinya panjat sosial. Padahal, banyak orang yang tidak ia kenal dan kerap kali menggunakan namanya untuk sebuah konten. Itu tren, ya kita berbagi keberkahan lah. Banyak orang yang enggak kenal sama gue pakai nama gue. Viewersnya gede-gedean alhamdulillah. Enggak pernah permasalahin hal itu selagi enggak ngerugiin gue, kata Rizky. Sub indo by broth3rmax